Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama atau NU pasal 17 ayat 6, Huruf B disebutkan bahwa lembaga meliputi lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di singkat LP Ma'arif NU yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama bidang pendidikan dan pengajaran formal sedangkan di bidang pengembangan pondok pesantren dan pengembangan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh lembaga yang bernama Rabid Ah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Terkait dengan bersengketa pengelola salah satu pondok pesantren yang ada di kota Sintang dengan pengurus cabang NU Sintang, pada selasa 14 Desember 2021 bertempat di Sekretariat PCNU yang terletak di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Ladang, Sintang setelah melaksanakan musyawarah bersama pengurus PCNU Sintang, menggelar press release yang dibacakan langsung ketua PCNU Sintang, Saiful Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Wabarakatuh Sintang sehubungan dengan perkara aset tanggung wabarakatuh NU Wabarakatuh Sintang kami ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan. Satu, bahwa merucuk pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa secara hukum tidak ada lembaga yang bernama Badan Koordinator Penyelenggara Komplek Pendidikan Lembaga Nahdlatul Ulama Wabarakatuh Sintang dan secara hukum penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan terduga Bapak Muhammad Guzani terhadap tanah wabarakat yang sediatinya harus dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama Wabarakatuh Sintang tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan bahwa oleh karena tergugat telah terbukti menguasai tanah wakaf secara melawan hukum maka sepatutnya diperintahkan agar tergugat menyerahkan tanah wakaf tersebut Dua, bahwa dengan telah ingkrah atau kekuatan hukum tetap terhadap keputusan nomor 22 Garis Mering PDT.G Garis Mering 2019 Garis Mering PN Sintang maka penguasa 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 Tuhan Lama Wabarakatuh Sintang akan segera mengambil kebijakan yang dianggap perlu Tiga, bahwa langkah-langkah yang sudah diambil dalam rangka pengembalian aset organisasi CNU yang dilakukan oleh PCNU Sintang melalui proses mediasi dan proses hukum adalah perintah dan tugas langsung dari Ketua Umum PBNU kepada Ketua PCNU Sintang Untuk itu, kami pengurus cabang batu lama Wabarakatuh Sintang menghimbau Satu, bahwa PCNU Kabupaten Sintang akan melakukan upaya ekskusi pengambil alian aset PCNU Sintang dalam hal mengembalikan dan menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan aset serta tata keluar organisasi yang sesuai dengan ADARTNU dan perdoman organisasi CNU Dua, kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela sebagai bentuk penghargaan terhadap negara hukum serta wajib menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Tiga, mengajak masyarakat orang tua, siswa dan siswa untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketertiban serta menjaga kelancaran proses pendidikan di lingkungan tambah keberdikan maharit NU, PCNU, Bapak dan Sintang Empat, kepada masyarakat orang tua, siswa dan siswa untuk tidak terpancing adanya provokasi dan berita-berita hop terhadap adanya putusan pengadilan tersebut Lima, kepada Bapak, Ibu, Dewan, Guru untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar sebagaimana mestinya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku secara hukum Enam, kepada Bapak atau Ibu Dewan, Guru untuk tidak terpancing adanya provokasi dan berita-berita hop terhadap adanya putusan pengadilan tersebut Tujuh, kepada instansi terkait dalam hal ini Kementerian Agama Bupakan Sintang dan Dinas Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat mendukung dan bekerja sama terhadap upaya dan langkah-langkah yang akan diambil oleh LP Maret NU Sintang, PCNU Kabupaten Sintang sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Delapan, mengajak kepada pemerintah Kabupaten Sintang untuk bersama-sama dengan lembah keberdikan Maret NU Sintang PCNU Sintang menciptakan suara pendidikan yang kondusif dan damai Demikian pernyataan yang kami buat, Sintang 14 Desember 2021 Dr. Andes Edi Sundari Oroi Surya di tanda tangan Haji Muhammad Kuan Chandra Wakil Katib Surya di tanda tangan Saya Fulhanan SPDI Ketua Tanfid di tanda tangan Ahmad Kavi LC Sekretaris di tanda tangan Sekian, wa'alaun mu'afiq ila pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita minta-minta memberitahukan kepada rakyat Keputusan perkara nomor 22 PDTBG dari 2019 dari BN Sintang Setelah berkuatan hukum ketat Dimana tergugah beratih bahwa Bapak Muhammad Dias Ali Pada saat keputusan ini setelah melakukan payah hukum dan banding Dimana keputusan banding ini menguatkan keputusan dari keputusan penandilan dari Sintang Setelah keputusan banding tergugah melakukan upaya hukum Melakukan permohonan kasasi Maka dalam keputusan kasasi dari Mahkamah itu Nomor 1, 2022 Dimana keputusannya menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Artinya bahwa perkara yang itu sudah mempunyai keputusan Tetapi ini sudah selesai Karena kami akan mengupayakan jalan temu yang terbaik Mempunyai hukum dan mempunyai hukuman Artinya kami akan mengadakan upaya-upaya yang terbaik Untuk semuanya Supaya yang ini bisa bersatu-satu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luqman Sintang TV melaporkan